Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku, dimanapun kamu berada, terima kasih. Masih setia di channel Sang Pramal dan selamat datang untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini. Jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng dan notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan info terbaru jodhia kamu selanjutnya. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki jodhia pisces di hari ini. Nah, seperti apa sih? Readingan untuk teman-teman yang memiliki jodhia pisces di hari ini. Namun sebelum lanjut, disini aku menghimbau kepada teman-teman semua, agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata. Anggaplah setiap readingan yang bersifat positif sebagai doa bagi kita semua dan anggaplah setiap readingan yang bersifat negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, lanjut ke pokok pembahasan ya teman-teman, readingan jodhia pisces di hari ini. Simak videonya sampai akhir teman-teman, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dan kita akan bahas lengkap semuanya disini, mulai dari peruntungan, keuangan, hingga percintaan kamu. Lalu, energi semesta apa saja nih yang akan disampaikan melalui kartu saya ini dan untuk teman-teman yang memiliki jodhia pisces, mungkin saja energi ini resonate teman-teman. Atau mungkin juga energi ini bolak-balik dari apa yang kamu alami. Dan, jika energi ini sama sekali tidak pernah terjadi nih, di dalam posisi kehidupan kamu, maka kamu jangan pernah untuk menyalahkan akan segala sesuatunya teman-teman. Karena, segala sesuatunya adalah takdir dan kehendak dari Tuhan Sang Maha Pencipta. Oke, disini kartu tarot sudah kita sabel, kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan kehidupan teman-teman pisces di hari ini teman-teman. Dan, fokus, konsentrasi, dan aku akan mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan, pada kartu yang pertama, disini ada The Lovers teman-teman. Nah, hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi kehidupan, peruntungan, dan kehidupan teman-teman pisces. Ini adalah sebuah kartu yang memiliki sebuah arti tentang sebuah keselarasan kehidupan. Ya, baik itu sebuah energi, baik itu mengenai tentang sebuah bentuk kerjasama, baik itu mengenai tentang sebuah kehidupan yang sangat stabil, cukup stabil. Ya, mungkin terkait dengan kehidupan rumah tangga, asmara, keuangan, pekerjaan, usaha, dan bisnis, ataupun terkait dengan kondisi kehidupan kamu yang lain, teman-teman. Yang jelas memang aku melihat di pekan ini, kehidupan kamu penuh dengan hal-hal yang cukup lancar. Di sini, begitu banyak sekali sebuah keberkahan-keberkahan yang sedang kamu terima, ataupun bakal kamu terima, teman-teman. Karena, ya, segala sesuatunya sepertinya memang berjalan dengan apa yang kamu rencanakan selama ini. Oke? Kemudian, pada kartu yang kedua, di sini ada Egg of Swords, ataupun delapan pedang. Nah, hadirnya kartu kedua ini, teman-teman. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan dan ya mohon maaf, teman-teman. Ini adalah sebuah kartu yang menjelaskan bahwa situasi dan kondisi kamu sepertinya sedang terbelenggu, ataupun pernah terbelenggu di dalam sebuah situasi kondisi yang memang sangat tidak begitu baik. Begitu banyak masalah-masalah kehidupan yang sedang terjadi di dalam kehidupan kamu. Hingga terkadang, ya, membuat kamu sangat sulit untuk bangkit. Dan jangankan untuk bangkit, untuk melangkah selangkapun terkadang sangat menyulitkan bagi kehidupan kamu, teman-teman, ya. Sangat sulit bagi kamu untuk menuju dan mencapai sebuah impian dan tujuan, ya. Selain itu pula, aku melihat di sini seperti apa, ya. Mungkin begitu banyak orang-orang yang memang bermanipulatif di dalam kehidupan kamu, teman-teman. Sehingga, dari sini, yang menyebabkan kamu sepertinya memang selalu saja dihalang-halangi untuk sukses. Selalu saja kamu dihalang-halangi untuk berhasil. Oleh siapa? Ya, tentunya orang-orang yang selalu iri dan dengki terhadap kehidupan kamu, teman-teman. Nah, dari apa yang terjadi, ya, mungkin selama ini di dalam kehidupan kamu, teman-teman. Mungkin ini bisa jadi sebagai motivasi bagi kamu sebenarnya untuk bisa terus bangkit, untuk bisa terus berusaha untuk keluar, teman-teman. Karena apapun dan sebesar apapun masalah yang terjadi, yang kamu rasakan, aku yakin kok, teman-teman. Pasti segala sesuatunya dapat kamu selesaikan dengan baik. Dengan catatan apa di sini, kamu harus bersinergi, teman-teman. Kamu harus benar-benar bersinergi, oke, dengan energi sekitar kamu, nih. Mungkin dengan, ya, pasangan kamu, ataupun dengan yang lain. Yang jelas memang, cobalah untuk menyerap energi-energi positif yang ada di sekitar kamu. Agar apa? Ya, agar kamu dapat menemukan sebuah solusi dan jawaban yang terbaik untuk masalah-masalah yang sedang kamu hadapi di sini. Karena jika kamu tidak berusaha untuk mencobanya, teman-teman. Ya, ya, mungkin selama ini okelah kamu selalu mencoba, tetapi kamu selalu gagal. Kali ini, aku rasa kesempatan dan peluang akan datang kepada kamu jika kamu terus mau berusaha, teman-teman. Karena kesempatan itu pasti datang untuk kedua kali. Dan jika kedua kali kamu tetap gagal, kesempatan pasti akan tetap datang untuk siapa saja yang terus mau berusaha, teman-teman. Ya, pada intinya memang sebuah mindset yang lebih positif, sih, yang harus kamu miliki. Agar apa? Ya, agar kamu bisa segera keluar. Nah, di sini ada dua swats atau dua pedang. Lagi dan lagi memang di sini kamu harus melawan, nih. Mungkin sebuah rasa takut, kekhawatiran, kecemasan yang ada di dalam diri kamu, teman-teman. Teman-teman, gunakan setiap potensi dan kemampuan-kemampuan yang terbaik, kok. Aku melihat kamu sebenarnya memiliki sebuah potensi yang sangat luar biasa, teman-teman. Hanya saja terkadang apa, ya? Mungkin karena ya terlalu banyak pikiran. Itu yang pertama. Kemudian terlalu banyak beban kehidupan kamu. Sehingga terkadang kamu tidak bisa sinkron, nih. Antara thinking dan batin kamu tidak dapat sinkron. Sehingga kamu sulit untuk, ya, memecahkan sebuah masalah. Kemudian membuat kamu juga sangat sulit untuk mengembangkan sebuah potensi. Ataupun mungkin memang selama ini potensi dan bakat yang kamu miliki belum dapat, apa teman-teman ya? Kamu belum menemukan sebuah wadah yang tepat sebenarnya. Nah, kali ini aku yakin bagi kehidupan teman-teman business. Piscas, cobalah untuk menyerap energi-energi positif yang ada di sekitar kamu. Artinya manfaatkan setiap situasi dan kondisi apapun, teman-teman. Aku yakin kali ini kamu akan keluar. Aku yakin kali ini semua masalah-masalah kehidupan yang kamu hadapi bakal segera tuntas. Oke, next. Kita akan melihat kondisi finansial ekonomi, teman-teman, Piscas di hari ini. Dan, pada katu yang pertama di sini ada The Empress. Hadirnya katu pertama ini sebagai energi pembuka. Terkait dengan kondisi keuangan, terkait dengan kondisi finansial ekonomi, teman-teman, Piscas. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang kesuburan, kemakmuran, tentang sebuah hidup yang mapan. Disinilah aku merasakan bahwa kehidupan kamu cukup tenang, cukup nyaman, teman-teman. Nah, dengan situasi dan kondisi tersebut, ini artinya sebenarnya kondisi keuangan kamu di pekan ini masih cukup sih, teman-teman. Aku merasakannya ya. Kondisi keuangan kamu masih cukup lancar. Oke, karena apa? Ya, karena di sini aku melihat kamu selalu bersyukur. Besar kecil rezeki yang kamu dapatkan, kamu selalu bersyukur. Sehingga di sini, kamu selalu tetap nyaman dan tenang di dalam menghadapi kehidupan. Ya, meskipun memang terkadang apa sih? Ya, kamu memiliki sebuah mimpi-mimpi yang besar. Tetapi, karena aku melihat memang tipikal dari energi, teman-teman, bisnis nih ya. Kamu lebih cenderung ya menikmati sebuah proses kehidupan. Kemudian kamu lebih tenang sebenarnya di dalam menghadapi sebuah masalah-masalah, teman-teman. Karena aku merasakan bahwa energi kamu, aura kamu, aura air, teman-teman, yang selalu mengalir. Sebenarnya, dimanapun kamu berada, kamu bisa hidup. Kamu bisa untuk menselaraskan energi kamu terhadap energi sekitar kamu. Sehingga, dari sini, ya, dengan hadirnya kartu kedua ini, teman-teman. Aku rasa kondisi keuangan kamu di sini, ya, bagi kamu yang saat ini sudah cukup baik, maka akan terus membaik, akan terus mengalami sebuah peningkatan. Dan untuk, teman-teman, bisnis yang mungkin sudah mengalami sebuah krisis di dalam keuangan kamu, teman-teman, maka bersiaplah, teman-teman, bahwa selama ini perjuangan pengorbanan kamu selama ini, itu tidak akan sia-sia. Segala sesuatunya pasti ada sebuah dampak dan feedback dari segala hal yang sudah kamu lakukan. Sehingga, lagi dan lagi, di sini aku memprediksi untuk kondisi keuangan kamu, teman-teman, ya, menjelang akhir Mei ini ataupun menjelang, ya, bulan berikutnya, teman-teman. Kamu akan merasakan sebenarnya sebuah kondisi keuangan yang akan terus, ya, mengalami sebuah peningkatan-peningkatan yang cukup baik. Oke? Next. Pada poin terakhir, kita akan melihat kondisi kehidupan asmara, teman-teman, bisnis di hari ini, dan pada kartu yang pertama di sini ada 3 of pentacles, teman-teman, atau 3 koin. Jika kartu pertama ini aku fokuskan untuk kondisi kehidupan asmara, teman-teman, bisnis yang saat ini sudah berumah tangga, nih, terlebih dahulu. 3 koin. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan bahwa sepertinya apa, teman-teman. Di sini kamu akan menemukan sebuah solusi, ya, jalan keluar yang terbaik di dalam kehidupan rumah tangga kamu. Nah, mungkin saja saat ini ada sebuah masalah-masalah yang sedang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga kamu, teman-teman. Di sini pula, ya, sebuah solusi dan jawaban terbaik dari masalah-masalah yang kamu hadapi, ya, ini akan datang sih mungkin, ya, dari, mungkin dari orang-orang yang berpengaruh di dalam kehidupan kamu, ya, mungkin dari orang tua kamu, mungkin dari sahabat kamu, teman-teman, yang memberikan sebuah solusi yang terbaik untuk, ya, masalah-masalah kehidupan rumah tangga kamu saat ini ataupun selama ini, teman-teman. Sehingga di sini, sepertinya memang, ya, aku merasakan kehidupan rumah tangga kamu akan kembali harmonis di sini. Sebuah kehidupan rumah tangga yang akan kembali selaras, sih, teman-teman. Artinya memang, ya, sebuah titik tamu di dalam sebuah masalah-masalah ini benar-benar akan clear, teman-teman. Ya, tentunya memang ini untuk kehidupan rumah tangga teman-teman business yang saat ini sedang mengalami sebuah masalah, tentunya, teman-teman. Mungkin jauh berbeda, sih, dengan teman-teman business yang saat ini memang kondisi kehidupan rumah tangga kamu penuh dengan kebahagiaan. Yang di mana, ya, kehidupan kamu, ya, kehidupan rumah tangga kamu akan terus diwarnai dengan apa, sih, teman-teman, ya? Dengan sebuah pencapaian. Nah, pencapaian di sini. Sebuah kehidupan rumah tangga yang penuh dengan keberkahan, oke? Kemudian penuh dengan kelimpahan materi, rezeki, dan hal-hal positif yang lain, ya? Dan tidak terkecuali untuk kamu, teman-teman business yang sedang mengalami sebuah konflik selama ini di dalam kehidupan rumah tangga kamu. Dengan kembalinya, ya, dengan terjadinya sebuah keselarasan kembali di dalam kehidupan rumah tangga kamu. Di sini aku melihatnya, teman-teman, bahwa memang, ya, dengan sebuah kehidupan baru yang lebih baik dan lebih positif, ya, mungkin di sini kamu sudah saling memahami, ya, saling memaafkan. Dan sehingga sebuah kehidupan baru ini akan benar-benar dipenuhi dengan hal-hal yang, ya, penuh dengan kebahagiaan barulah, teman-teman. Ya, sebuah kehidupan baru bakal dimulai di sini. Oke, next. Kita akan melihat kondisi kehidupan asmara, teman-teman, business yang saat ini sedang berpacaran. Dan pada katu yang pertama, di sini ada King of Cups. Hadirnya katu pertama ini, teman-teman, sebagai energi pembuka. Nah, terkait dengan kondisi kehidupan asmara, teman-teman, business yang sedang berpacaran. Ini adalah sebuah kartu yang memiliki sebuah arti tentang kontrol yang baik, ya, di dalam sebuah hubungan. Ataupun kontrol yang baik terkait dengan sebuah emosional yang dimiliki. Nah, dari apa yang aku katakan tersebut, teman-teman? Sebenarnya cukup terlihat di fase ini. Ini, ya, segala sesuatunya pasti akan selalu berjalan dengan lancar. Segala sesuatunya pasti selalu berjalan dengan baik. Meskipun terkadang, ya, harapan kamu ini, ya, tidak sesuai dengan ekspetasi kamu. Tetapi paling tidak, dengan kamu terus melakukan hal-hal yang terbaik untuk hubungan asmara kamu ini, teman-teman. Ya, di sini kamu akan apa ya? Pasti akan ada sebuah feedback yang sangat positif lah, ya. Karena di sini ada six open topless, teman-teman. Atau enam coin. Ini ada sebuah kartu yang menggambarkan bahwa, ya, tentang keseimbangan hubungan asmara kamu, nih. Aku melihat ada sebuah keseimbangan di dalam sebuah hubungan, ya. Artinya memang di fase ini mungkin bisa aku katakan, ya, hubungan kamu bisa terjadi dan terus langgeng. Karena adanya sebuah sikap, ya, dan perilaku yang cukup baik, sih, cukup positif, saling bisa, apa, teman-teman, ya, saling support, ya. Saling memberikan sebuah dukungan satu dengan yang lain. Sehingga di sini timbul sebuah, ya, hubungan yang cukup baik, sih, ya, di pekan ini, teman-teman. Kemudian pada kartu yang ketiga di sini ada two open topless. Nah, hadirnya kartu ketiga ini sebagai energi penutup terkait dengan kondisi kehidupan asmara, teman-teman, bisnis yang saat ini sedang berpacaran. Lagi dan lagi memang di sini aku melihat ada sebuah keseimbangan di dalam sebuah hubungan, teman-teman. Artinya memang tidak dapat dipungkiri ada sebuah bentuk kenyamanan yang sedang kamu rasakan, ya, ya, menjalin sebuah hubungan asmara dengan dia, teman-teman. Ya, karena mungkin selama ini, apa ya, ya, sudah banyak hal yang sudah kamu lalui, ya, mungkin hubungan kamu sudah terlalu lama. Sehingga di sini kamu sudah cukup nyaman, teman-teman. Dan bahkan seperti apa ya, seperti rasa takut kehilangan. Ya, ini ada sebuah rasa takut kehilangan, teman-teman. Tetapi, ya, sekali lagi, teman-teman, mungkin yang namanya sebuah hubungan jika sudah, ya, kamu lakukan hal-hal yang terbaik di dalamnya, teman-teman. Teman-teman, ya, sekarang mungkin tinggal, apa ya, ya, tergantung rencana-rencana Tuhan, sih, teman-teman. Ya, jika memang Tuhan menghendaki kamu berjodoh dengan dia, ya, maka kamu akan berjodoh. Tetapi, jika Tuhan tidak menghendaki, teman-teman, mungkin, ya, kamu harus banyak lebih bersabar, sih, ya. Next. Pada poin berikutnya, kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman piscis yang saat ini sedang. Jomblo, single mom, dan single dad. Nah, pada kartu yang pertama di sini ada justice. Kartu yang cukup istimewa, nih, bagi kamu, teman-teman, piscis yang jomblo, yang single. Mengapa aku katakan demikian, teman-teman? Lagi dan lagi di sini aku melihat ada sebuah keseimbangan. Oke, itu yang pertama. Kemudian aku melihat ada sebuah kemenangan. Aku melihat ada sebuah keadilan yang bakal kamu terima, teman-teman. Nah, sebuah keseimbangan, kemenangan, dan keadilan di sini. Tentu, ini mengenai tentang hal-hal positif yang bakal terjadi di dalam kehidupan kamu. Dan bahkan mungkin hal-hal yang cukup istimewa, yang selama ini kamu nantikan. Mungkin di sini kamu akan bertemu dengan pasangan kamu dengan segera, teman-teman, ya. Dengan jodohmu, nih, dalam waktu dekat ini. Ataupun mungkin juga ini mengenai tentang sebuah pencapaian yang bakal kamu terima. Ya, tentunya terkait dengan kondisi kehidupan sosial. Nah, ini sangat penting bagi teman-teman piscis yang menjadi tulang punggung keluarga. Pastinya harapan terbesar kamu adalah, ya, kamu ingin sukses. Kamu ingin berhasil agar kamu bisa membahagiakan orang-orang yang menjadi tanggung jawab kamu. Orang-orang yang kamu sayangi, teman-teman. Ya, dan terutama, aku melihat sih, apa ya, seperti kamu ingin menunjukkan juga kepada orang-orang yang selama ini iri dengkir terhadap kehidupan kamu dan terhadap masa lalu kamu yang pernah meninggalkan kamu, teman-teman. Ya, ini yang aku lihat. Nah, kemudian hadirnya kartu kedua ini. Di sini cukup terlihat sebenarnya memang apa ya, seperti adanya sebuah keinginan, teman-teman. Ya, sebuah keinginan untuk segera bisa mendapatkan jodoh sih, sebenarnya. Ya, untuk segera mendapatkan pasangan dalam waktu dekat ini, teman-teman. Karena mungkin selama ini kamu sudah terlalu lelah, ya, sendiri. Kamu sudah, ya, bosanlah dengan kesendirian. Kamu ingin mengakhiri masa-masa lajang kamu, teman-teman. Dan segera mendapatkan jodoh dan pasangan. Oke. Next. Di sini ada 10 of wands. Atau 10 tongkat. Jika energi ini, aku fokuskan terhadap kondisi kehidupan kamu. Ya, tentang historis kehidupan kamu lah. Aku akui, selama ini perjuangan kamu begitu berat untuk mencapai kebahagiaan. Ada sebuah titik yang di mana, ya, kondisi kehidupan kamu benar-benar sangat kritis, teman-teman. Ya, yang di mana aku melihat ada sebuah, ya, seperti pengkhianatan, kegagalan, kekecewaan di dalam sebuah hubungan. Setelah mungkin kamu selalu banyak berkorban dan berjuang. Tetapi apa yang kamu lakukan demi pasangan kamu, teman-teman. Ya, demi seseorang yang kamu sayangi, ternyata, ya, segala sesuatunya selalu berakhir dengan sebuah kekecewaan. Ya, itu sih, ya, kemudian jika ini energi aku fokuskan terhadap kondisi kamu saat ini. Memang apa yang kamu harapkan ini, teman-teman, harus kamu imbangi sih, ya, dengan yang namanya upaya kerja keras, teman-teman, ikyar dan doa nih. Oke, agar kamu bisa segera mendapatkan jodoh dan pasangan hidup serta kesuksesan. Ya, karena segala sesuatunya tetap harus kamu imbangi dengan semua itu, teman-teman. Ya, agar apa? Ya, agar terjadi sebuah hukum sebab-akibat, teman-teman. Karena tidak mungkin Tuhan secara tiba-tiba turun memberikan kamu rezeki, tiba-tiba turun memberikan kamu jodoh. Ya, mungkin persentasenya bisa terjadi. Tetapi mungkin sangat kecil, teman-teman. Oke, ya, segala sesuatunya harus ada sebuah tindakan sih. Next. Next, yang terakhir kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Pisces yang saat ini sedang PDKT, ataupun saat ini sedang dekat dengan seseorang. Nah, pada kartu yang pertama di sini ada Queen of Swords. Ini adalah sebuah kartu perubahan. Kemudian di sini ada Death, sebuah kartu transisi kehidupan baru yang bakal dimulai setelah hal-hal yang cukup menyakitkan selalu kamu alami. Dan kemudian di sini ada The Star, sebuah kebahagiaan yang bakal terjadi, sebuah hubungan asmara yang penuh dengan kebahagiaan. Di sinilah sepertinya memang sepertinya apa ya, teman-teman. Mungkin bisa aku katakan ada sebuah kemistri yang sangat positif sih, ya, sangat sinkron. Sehingga terkadang ada sebuah perasaan yang selalu saja memikirkan, ya, saling memikirkan satu dengan yang lain, teman-teman. Sebuah rasa takut kehilangan, ya, sebuah perasaan ingin segera memiliki. Nah, dari apa yang terlihat dari ketiga kartu ini, teman-teman? Mungkin jika saat ini, ya, ini untuk energi, teman-teman, bisnis yang cowok, mungkin yang pertama, kamu jangan khawatir, teman-teman. Karena dengan adanya sebuah kartu perubahan di sini, ya, Queen of Swords, aku yakin kamu akan mendapatkan dia, ya, seseorang yang selama ini benar-benar kamu inginkan, ya, seseorang yang selama ini kamu kejar-kejar perjuangan, ya, dan pengorbanan kamu tidak akan sia-sia, teman-teman. Kemudian untuk teman-teman bisnis yang cewek, apa ya, ya, kali ini sudahi kesedihanmu, teman-teman, ya, sudahi kesedihanmu, sambutlah kehidupan asmara kamu yang baru. Inilah waktunya bagi kamu untuk move on. Inilah waktunya bagi kamu untuk merubah kehidupan kamu, ya. Jangan sampai, ya, sebuah kesempatan yang baik ini kamu sia-siakan, oke. Next. Kita akan melihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan dari teman-teman bisnis. Nah, yang pertama, ada tanggal 27, teman-teman. Kemudian, ada tanggal 13, oke. Kemudian, di sini ada tanggal 10, next. Di sini ada tanggal 8, tanggal 25, Kemudian ada tanggal 14, tanggal 23, tanggal 22, tanggal 9, tanggal 4, tanggal 24. Dan yang terakhir, di sini ada tanggal 20, teman-teman. Maka aku rasa inilah reading-an untuk teman-teman yang memiliki jodhia bisnis di hari ini. Jangan lupa, untuk selalu tetap bersemangat dan selalu bersyukur. Sekian dari saya, salam rahayu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.